Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi aplikasi dan tweak yang ada di Windows 10 yang akan sangat berguna untuk kelancaran sistem Windows dan aktivitas kita sehari-hari. Apa saja aplikasi dan tweak tersebut? Mari kita simak videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, coba cari tombol subscribe yang ada di kanan layar video ini dan yang masih berwarna merah agar ditekan. Dan setelah itu akan timbul ikon lonceng, kemudian diklik juga gambar loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi update dari channel ini. Dan jika Anda suka videonya, silakan diklik like button-nya. Jika ada komentar yang ingin kamu sampaikan, silakan isi di kolom komen yang telah ada di bawah. Dan jangan lupa, jika video ini berguna untuk orang-orang, share ke semua orang yang kamu kenal melalui tombol share di bawah agar kamu bisa membantu saya untuk menyebarkan konten-konten bermanfaat untuk semuanya. Oke, mari kita mulai videonya. Fast Startup Fast Startup adalah fitur Windows yang ada sejak keluarnya Windows 8 yang memungkinkan kita untuk memulai Windows dengan cepat. Pada settingan default Windows 8 dan 10, Fast Startup ini sudah aktif. Namun jika kita ingin menonaktifkan Fast Startup, kita dapat masuk ke menu Control Panel System Power and Sleep Kemudian Additional Power Setting Dan kita pilih Choose What the Power Buttons Do Disini kita akan dapat menonaktifkan Fast Startup tersebut Dan jika kita butuh Fast Startup-nya, kita akan selalu bisa mengaktifkan kembali. Perbedaan antara Fast Startup dan Normal Startup adalah ketika kita mengaktifkan Fast Startup Windows akan melakukan proses hibernate pada saat kita melakukan proses shutdown Dan pada waktu kita menyalakan PC kembali, proses hibernate akan mengembalikan posisi on Jadi tergantung kebutuhan teman-teman Teman-teman ingin startup yang lebih cepat Atau proses shutdown dan turn on yang full Dikembalikan lagi kepada kebutuhan teman-teman Advanced Performance Windows 10 telah ditambahkan dengan berbagai animasi seperti kontrolnya, jendela Windows-nya, dan sebagainya Serta animasi tersebut berbagai macam pula bentuknya agar memperindah tampilan dan kenyamanan untuk penggunanya Tapi jika Anda mencari hanya performa kerja tanpa mempedulikan tampilan dan tambahan-tambahan animasinya Anda dapat mendongkrak performa sistemnya dengan menonaktifkan semuanya Anda dapat menuju ke kontrol panel Klik di sistem Ketik Advanced Setting bila tidak ada Dari tab Advanced, klik Setting Rubah pilihannya dari Let Windows choose what's best for my computer menjadi Adjust for best performance Pilihan ini akan menghilangkan banyak opsi di bawahnya Silahkan dicoba dan rasakan sendiri perbedaannya Virtual Desktop Virtual Desktop merupakan desktop tambahan yang diberikan Windows 10 untuk kita dapat membuat beberapa jendela program terpisah dari desktop utama Yang akan membuat penggunanya dapat mengelompokkan jendela-jendela program tersebut untuk tujuan tertentu Virtual Desktop dapat dilihat di taskbar sebagai kotak yang tersusun Sebagian dari Anda ada yang melihatnya tersusun ke atas dan ke bawah Sebagian lagi ada yang melihatnya tersusun ke samping Tombolnya tetap sama fungsinya Sewaktu kita klik, tombolnya akan tampil sederet timeline jendela-jendela yang pernah kita buka sebelumnya Dan di bagian atas terdapat New Desktop yang dapat kita klik untuk menambahkan desktop baru Dan sekarang Anda dapat memindahkan jendela aplikasi ke setiap virtual desktop tersebut Seperti contoh Maka jendela-jendela window ini akan tampil di setiap desktop-desktop yang kita arahkan Anda dapat membuat virtual desktop sebanyak yang Anda mau Tapi saya sangat rekomendasikan virtual desktop ini hanya sebagai desktop sementara untuk menunjang desktop utama Anda dalam bekerja Karena memang itulah tujuan utama virtual desktop ini dibuat Hidden Start Menu Apakah Anda sudah tahu kalau Windows punya Start Menu yang tersembunyi? Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik kanan di Start Menu Maka akan tampil Start Menu tambahan Yang sebagian besar adalah shortcut menuju pengaturan sistem komputer Anda Dan sedikit tambahan shortcut ke yang lainnya Agak seperti menu cepat yang gampang diakses Seperti Task Manager Setting File Explorer Search Run Dan menu Shutdown Seperti Sign Out Shutdown Restart Dengan begini Kita bisa lebih cepat Untuk melakukan pengaturan sistem di komputer kita Atau menuju tempat-tempat tertentu dengan shortcut ini Atau mematikan dan menghidupkan komputer Default Apps Pernahkah komputer Anda salah membuka program pada saat Anda klik file tertentu? Setidaknya bukan program itu yang Anda inginkan untuk membuka filenya Anda dapat memastikan default aplikasi yang akan dibuka pada saat membuka file-file tertentu Yaitu dengan setting di Start Kemudian setting Lalu pilih Apps Dan klik Default Apps Aplikasi yang paling umum digunakan akan di-list sesuai jenis aplikasi yang akan dibukanya secara default Pilih salah satu aplikasinya dan Anda tentukan dengan aplikasi apa jenis aplikasi tersebut akan dibuka Atau jika belum ada Anda dapat mendownloadnya dan install terlebih dahulu agar dapat tampil di default apps Jenis aplikasi yang ditampilkan di list adalah jenis aplikasi umum Jika Anda tidak menemukan jenis aplikasi yang akan Anda buka Anda dapat menambahkannya melalui pilihan Choose Default Apps by File Type Anda akan dibawa ke banyak list tipe extension aplikasi dan Anda dapat menambahkannya sesuai keinginan Anda Aerosnack and Snap Windows 10 mempunyai kemampuan baru dalam pengelolaan jendela program di desktop kita Jika Anda klik dan tahan jendela program Kemudian digoyangkan Maka akan membuat jendela program lainnya yang ada di belakang menjadi minimize Dan jika kita goyangkan lagi akan membuat jendela program kembali posisi semula Anda dapat menggesernya ke atas untuk menjadikannya fullscreen Dan menariknya kembali untuk mengembalikan ke posisi semula Jika Anda menggesernya ke samping layar Maka jendela program akan menempel setengah layar Dan memungkinkan kita untuk bekerja pada dua jendela sekaligus Dan jika kita menggeser jendela program ke pojok sudut layar Maka akan membuatnya menjadi seperempat layar Ini memungkinkan kita untuk bekerja pada lebih dari dua jendela Startup program Pada saat booting Windows akan meload program yang meminta otomatis bekerja pada saat Windows dimulai Seiring berjalannya waktu Aplikasi yang otomatis berjalan di awal Windows dimulai Semakin banyak Dan akan semakin menambah beban kerja Windows Untuk mempercepat komputer Anda Anda dapat membatasi program yang berjalan otomatis di awal Windows dimulai Dengan menonaktifkan aplikasi yang tidak diinginkan untuk berjalan otomatis di awal Anda dapat membuka test manager yang bisa diakses melalui kontrol update Atau yang lebih simpel Arahkan mouse ke arah test bar Dan klik kanan Kemudian pilih task manager Dan di jendela task manager Anda pilih startup Anda dapat melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang aktif di situ Dan Anda dapat memilih aplikasi mana saja yang Anda inginkan untuk dinonaktifkan Klik kanan dan pilih disable Ulangi langkahnya untuk semua Kemudian Anda dapat merestat komputer Anda untuk melihat perbedaannya Sistem restore point Sistem restore point berfungsi untuk mengembalikan setting sistem ke titik di saat setting itu dibuat Dan kita dapat kapan saja membuatnya untuk disimpan di restore point Anda dapat menemukan dari start Setting Sistem Sistem About Sistem info Kemudian Pilih sistem protection Atau Anda bisa dengan mudah mengetik restore pada kolom pencarian di sebelah kanan Start menu dan memilih create restore point Untuk merestore system restore point kita Untuk merestore system restore point kita Silahkan klik system restore Setelah keluar sistem restore Kita dapat memilih Restore point Yang akan kita gunakan untuk memulihkan sistem windows kita Jika kita belum mempunyai sistem restore point Maka tab ini akan terlihat kosong Untuk itu Sebelumnya kita harus sudah membuat sistem restore point Dengan cara Meng-create Tentukan nama Untuk restore point kita Agar mempermudah Mengingat restore point kita Sebaiknya digunakan tanggal Pada saat dibuat sistem restore point tersebut Saya coba dengan memberikan tanggal ya Untuk catatan Kita sebaiknya memastikan Sistem windows kita Masih berjalan lancar Dan bersih Dari error-error sistem Dan virus yang akan terdeteksi Sistem restore pointnya Sudah selesai Maka pada saat kita akan Memproses sistem restore Akan tampil di tab Sistem restore point tersebut Storage Sense Storage Sense membantu Anda Membersihkan harddisk Dari sisa-sisa file Yang tak terpakai di pc atau laptop Anda Setting ini mati secara defaultnya Untuk menghidupkannya Klik tombol start Kemudian setting Selanjutnya pilih system Lalu kita pilih storage Seperti yang terlihat Settingan defaultnya Masih dalam keadaan mati Kita hidupkan dengan menekan tombol on off Setelah itu Kita dapat mengatur bagaimana storage sense ini Bekerja dengan memilih Change how we free up space automatically Selanjutnya Kita dapat memilih proses berjalan secara waktu yang ditentukan Atau membiarkan Windows yang memilih kapan harus mengerjakannya Kemudian kita dapat mengatur berapa lama file-file sampah tersebut ada di pc kita Kita juga dapat mengatur untuk menghapus file-file yang pernah kita download Di folder download Atau kita bisa langsung mengeksekusinya langsung dengan klik tombol clean now Jika di dalam sistem Anda terdapat Windows yang sebelumnya Atau instalasi Windows yang sebelumnya Anda dapat mencentang pilihan ini Untuk menghapus folder Windows yang sebelumnya Bukan yang aktif saat ini Snipping Tools Windows 10 dilengkapi dengan aplikasi yang bernama Snipping Tools Sebagai pengembangan dari print screen Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengambil gambar tampilan desktop Anda secara real Anda dapat mengaksesnya dengan mengetik di Start menu Snip Dan aplikasinya telah muncul Untuk menggunakannya Anda tinggal memilih mode yang akan Anda pakai dari Free Transform Yang memungkinkan kita memilih secara bebas layar yang akan kita ambil Atau defaultnya Rectangular Mode Yang akan menangkap layar berbentuk kotak sesuai yang kita inginkan Anda dapat mencoba mode-mode lainnya Dan mengedit hasil tangkapan layar Seperti yang terlihat di tampilan layar Anda dapat meng-highlight Ada menghapus Dan lainnya Setelah semuanya siap dikirim Anda bisa save Dan bisa Anda kirim ke teman-teman Anda Nightlight Nightlight adalah settingan yang membedakan tampilan Windows antara waktu malam dan siang Setting ini akan mengurangi tingkat kecerahan warna pada layar di saat malam hari Anda dapat menghidupkan settingan melalui Start Setting System Display Anda dapat mengatur setting nightlightnya sesuai dengan keinginan Anda Anda dapat mengaturnya berdasarkan lokasi Anda Atau Anda dapat mengaturnya berdasarkan waktu siang dan malam sesuai dengan yang Anda tentukan Untuk mengaktifkan langsung Anda dapat klik tombol Turn On Now Coba rasakan bedanya aplikasi ini Jika Anda suka Anda dapat mengaktifkan terus untuk memberikan Anda kenyamanan memakai komputer antara siang dan malam Hidden Start Menu Apakah Anda sudah tahu kalau Windows punya Start Menu yang tersembunyi? Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik kanan di Start Menu Maka akan tampil Start Menu tambahan yang sebagian besar adalah shortcut menuju pengaturan sistem komputer Anda dan sedikit tambahan shortcut ke yang lainnya Agak seperti menu cepat yang gampang diakses Seperti Task Manager Setting File Explorer Search Run Dan menu Shutdown Seperti Sign Out, Shutdown, Restart Dengan begini Kita bisa lebih cepat untuk melakukan pengaturan sistem di komputer kita Atau menuju tempat-tempat tertentu dengan shortcut ini Atau mematikan dan menghidupkan komputer Edge Reading View Windows 10 telah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge Taukah Anda jika di Microsoft Edge ada opsi tampilan membaca atau Reading View? Untuk halaman tertentu yang Reading View ini akan aktif Yang jika kita klik akan merubah tampilan seperti kita membaca pada buku atau majalah Tampilan ini akan membuat kita lebih nyaman untuk membaca dalam halaman web menjadi seperti membaca buku atau majalah Special Sound Berikan upgrade yang mudah dan murah pada Windows Anda dengan memberikan special sound yang ada di fitur Windows Yang tinggal Anda lakukan adalah klik kanan icon speaker yang ada di kanan bawah Dan klik special sound Menu ini juga bisa diakses melalui klik kanan icon speaker Kemudian pilih sound Playback Double klik output audio yang Anda gunakan Untuk saya menggunakan speaker Lalu pilih special sound Aktifkan special sound dan pilih Windows Sonic for headphone Coba bandingkan dengan tidak memakai special sound Anda juga dapat memilih Dolby Atmos Tetapi pilihan itu membutuhkan Anda untuk mendownload softwarenya dan software gratisnya hanya berumur 30 hari saja Lebih dari itu Anda diharuskan untuk membelinya Step Recorder Step Recorder adalah cara untuk merekam langkah demi langkah aktivitas kita di komputer Dan mencatatnya di dokumen sederhana untuk Anda simpan dan bagikan Untuk menjalankannya, klik start menu Kemudian ketik step Anda akan melihat aplikasi step recorder dan klik aplikasinya Dan akan terbuka jendela sederhana yang beriskan tombol start dan stop recorder Saya akan mencoba untuk merekam dan melakukan langkah sederhana seperti membuka jendela Menggeser-geserkannya Dan menghentikan rekaman Maka semua langkah-langkah aktivitas saya terekam Termasuk gambar-gambar yang menerangkan langkah-langkah saya tadi Di bawahnya terdapat langkah-langkah detail dari setiap aktivitas yang saya rekam Anda bisa menyimpannya di harddisk dan memberikan tambahan-tambahan informasi Dan mengirimkannya ke orang yang Anda tuju Sehingga memudahkan untuk memberikan penjelasan langkah-langkah yang Anda ambil dalam aktivitas komputer Anda Reset Disk PC Ada saatnya kita menemukan sistem Windows kita sudah tidak nyaman lagi dipakai Bahkan sampai menemukan masalah error atau lainnya yang menyebabkan kita harus install ulang Windows Di Windows 10 ini kita dapat mencegah hal itu terjadi dengan melakukan Reset Disk PC Buka Start menu Masuk ke setting Pilih update and security Kemudian klik bagian recovery Pada bagian atas Anda akan menemukan pilihan reset disk PC Klik tombol get started untuk memulai proses Anda dapat memilih keep my files atau memilih remove everything Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama Tapi Windows akan merecover semua dan mengembalikan sesuai settingan awal atau original factory default Jika Anda memilih keep my files Semua file-file pribadi Anda akan tetap ada di sana Tetapi semua aplikasi tetap harus di install kembali Untuk menjadi catatan Jika Anda memilih remove everything Semua file-file pribadi Anda juga akan terhapus Untuk menghindari hilangnya data pribadi Anda Sangat disarankan untuk melakukan proses backup terlebih dahulu sebelum memilih opsi ini Dan buktikan sendiri bagaimana Windows 10 berhasil mengembalikan semua ke saat pertama kali Windows 10 itu terpasang Terima kasih telah menonton!